Pemerintah memprediksi Hari Raya Idul Fitri akan berlangsung serentak pada Rabu 10 April 2024. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menjelaskan hal itu sesuai dengan kriteria visibilitas hilal yang telah disetujui oleh para Menteri Agama di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Kemenak pun berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja Kemenak Daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri termasuk untuk daerah-daerah yang tengah dilanda bencana alam seperti banjir di Demak dan Kudus. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi juga menyebut Satu Syawal 1445 Hijriah kemungkinan akan jatuh pada 10 April 2024. Namun, pemerintah tetap akan menggelar sidang isbat pada 9 April 2024. Puncak mudik diperkirakan akan terjadi tanggal 5 sampai 8 April 2024. Kemudian Idul Fitri hampir bisa dipastikan jatuh tanggal 10 April 2024. Nah, ini kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya kepada Pak Wakil Menteri Agama. Arus balik diperkirakan akan terjadi tanggal 13 sampai 16 April 2024. Di sisi lain, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Thomas Jamaluddin juga mengungkap adanya kemungkinan persamaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, versi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Ia menerangkan pada 9 April 2024, posisi bulan di wilayah Indonesia sudah cukup tinggi, lebih dari 6 derajat dan elongasi sekitar 8 derajat. Faktor itu secara hitung-hitungan sudah memenuhi kriteria Mabims, yakni minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Di sisi lain, Muhammadiyah telah mengumumkan bahwa Idul Fitri 1 Syewal 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2024. Hal itu diumumkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 20 Januari 2024 lalu. Terima kasih telah menonton!